Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di M28 Official Channel kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat test pen wireless test pen ini bisa digunakan untuk mengecek kabel yang putus tanpa ada aliran listriknya dan juga bisa digunakan ke kabel yang beraliran listrik juga bahan dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut transistor PC547 lalu lampu dan baterainya saya menggunakan lampu yang ada dalam kore api lampu dari kore api ini kita ambil baterai dan lampu lednya transistor tadi kita pasang seperti ini kaki ini transistor yang atas ini kaki yang tengah nyambung ke kaki yang kanan transistor yang bawah ini ya kita posisikan seperti ini kita potong pendek saja ya selanjutnya kita pasang lednya ya ini led yang dari kore api tadi ya ini yang platnya lebar ini negatif ya ini yang platnya kecil ini positif kita pasang seperti ini seperti ini ya selanjutnya kita siapkan baterainya untuk kita pasang ke komponennya tadi ya ini sudah saya soldir di kutub positif dan negatifnya dan ini juga dan cara penyelidirannya adalah seperti ini ya agar baterai ini tidak meledak karena jika terkena panas terlalu lama baterai akan meledak ujung soldir ini jangan sampai menyentuh ke baterainya ya hanya tenelnya saja yang menyentuh ke baterainya ini ya hasilnya ya menempel langsung saja kita pasang ke komponennya seperti ini ya seperti ini ya positif dari baterai ke positif led dan negatif baterai ke kaki kolektor yang transistor yang depan selanjutnya yang kaki basis yang transistor yang bawah tadi kita sambung pair yang dari kita sambung pair yang dari testpan nya selanjutnya kita pasang ke testpan nya ini posisi negatif di bawah ya dan positif di atas agar nanti bisa kita sentuh ya seperti ini ya sekarang kita coba ke kabel ya ini dia kabel solder yang sudah nyala ya ini nyala ya sekarang kita cek kabel yang tanpa ada arilan listriknya ya sisi satunya kita pegang dan sisi satunya kita cek menggunakan multitester ini ya apabila kabelnya putus testpan ini tidak akan menyala seperti itu kira-kira terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like, share, dan komennya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati